PDIP meminta Gibran Raka Buming untuk segera mengembalikan KTA tanpa diwarnai drama. Menurut Ketua Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, pengembalian KTA sejatinya tidak butuh proses yang merepotkan. Komarudin menilai, kalau sudah berani menyeberang ke kubu lain, seharusnya pengembalian KTK bukanlah sesuatu yang merepotkan dan diwarnai drama. Jadi sebenarnya tidak perlu ada banyak sandiwara lagi perpanyuwa ini harus kasih kembali KTA, nggak perlu. Kalau sudah berani berat pindah ke sana ya kembalikan KTA, kok merepot saja lurusan begitu. Jadi itu sebenarnya itu saja. Karena kita sudah panggil, kita jelaskan, tapi dia memilih jalannya ke sana ya tidak bisa kita paksa juga. Komarudin pun menyinggung soal pertemuan Gibran dan Prabowo Subianto pada bulan Mei 2023 lalu sampai Wali Kota Solo itu dipanggil oleh DPP-PDIP. Meski saat itu Gibran menjelaskan keduanya bertemu sebagai Wali Kota dan Menteri Pertahanan, tapi karena Gibran akhirnya menerima pinangan Prabowo sebagai cawapres, maka dirinya harus diberhentikan dari PDIP. Kami sebelumnya panggil Gibran, sewaktu pertemuan dengan Pak Prabowo. Waktu kita resmikan Ganjar diumumkan, selesai itu dia pertemuan dengan Pak Prabowo. Kita panggil, saya dan Mas Jekjen, Pak Hasto. Waktu kita ngomong dia bilang, tidak, dia pertemuan hanya sebagai Prabowo sebagai Menteri dan dia sebagai Wali Kota, itu saja soal struktur pemerintahan. Waktu kita konferensi pers, sikap dia kan jelas diulang-ulang di Kompas Putar sekarang. Saya hanya tegak lurus kepada Ibu Ketua Umum, Pegawati Skorna Putri. Tapi kenyataannya pergi daftar sama Prabowo, ya berarti kan dia kita harus berhentikan dari PDIP perjuangan. Itu clear itu. Komarudin juga menjelaskan, Walaupun Gibran menyatakan sudah berpamitan kepada Ketua DPP Puan Maharani untuk maju sebagai cawapres, namun partai memiliki mekanisme dan ADART sendiri. Maka Komarudin pun meminta Gibran untuk menaati peraturan yang ada dan memberi contoh sebagai pemimpin muda dengan segera mengembalikan KTA. Sampai jumpa di video selanjutnya.